Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rado Institute dalam kolaborasi riset mahasiswa berbasis output riset artikel internasional. Kita masuk dalam sesi yang ke-8. Nah, pada sesi yang kali ini, Saudara Padil, kamu siapa nih? Padil, Pajar, atau siapa nih? Padil, Pak. Padil ya? Padil. Oke, Padil. Sudah berapa kali pertemuan saya baru tanya. Oke, Padil. Kita sekarang ningkat ke Lomax yang lain, tapi Relic Lomax. Nah, kalau kemarin kan Lomax ya. Kalau sekarang namanya Relic Lomax. Relic Lomax ini distribusi tiga parameter. Tiga parameter. Kalau kemarin Lomax dua. Nah, sekarang tiga. Nah, landasan berpikirnya sama dengan yang dua parameter kemarin. Lactlyhood, Lomax Lactlyhood, lalu Maksimum Lomax Lactlyhood. Karena dia ada tiga parameter, pasti nanti persamaan Maksimum Lomax Lactlyhoodnya kalau kemarin kan cuma dua. Nah, kajian kita pada sore ini kita berangkat dari suatu riset artikel. Nanti saya share riset artikelnya nanti. Ini ada riset artikel yang terbit. Di Journal of Data Science. Nampak jurnalnya, Fadil? Nampak, Pak. Ini jurnalnya nih. Di Journal of Data Science. Ada judulnya Statistical Properties of Relic Lomax Distribution. Nah, ini dia. Nah, ini salah satu nanti pembanding cerita kita, Fadil. Dua parameter, tiga parameter. Nanti ada empat parameter juga nanti. Nah, seperti biasa, kita lihat dalam riset artikel ini fungsi densitas peluangnya. Fungsi densitas peluangnya seperti persamaan empat, Fadil. Nampak ya? Persamaan empat ya? Nampak, Pak. Jadi, persamaan empat itu adalah model peluang. Kadang-kadang orang sebut model peluang. Kadang-kadang orang sebut fungsi densitas peluang. Kadang-kadang orang sebut relay lomax distribution. Mana yang enak aja lah. Penting tujuannya sama. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi densitas peluangnya. Nah, dari persamaan empat inilah nanti kita berangkat untuk mendapatkan estimasi parameter. Tentu pertama sekali cari likelihood. Likelihood. Likelihood, log likelihood. Nah, dalam riset artikel ini, kebetulan kita beruntung dia sudah berikan bentuk log likelihood-nya. Nah, dalam riset artikel ini sudah ada log likelihood-nya. Kena riset artikel yang baik, dia akan pasti berikan bentuk log likelihood-nya. Ini log likelihood-nya. Ini dia. Seperti ini chapter 7. Persamaan 31. Nah, ini persamaan 31 ini log likelihood-nya. Persamaan 30 likelihood-nya. Nampak ya? Nampak, Pak. 30 itu likelihood. Kan ada tanda produk sini nih, perkalian ini nih. Kan diperkalikan semuanya, kan? Kalau ada eksponen, dia pakai tanda sigma. Pasti ada sigma, kan? Gitu. Nah, kalau untuk apa? Untuk konstanta yang berdiri sendiri, pasti dia berpangkat N seluruhnya. Kan gitu, kan? Kalau ada variabel ACA X-nya, pasti dia pakai tanda produk. Nah, itu adalah bentuk likelihood-nya. Nah, dari 30, saya rasa 30 itu tidak susah mencarinya, kan? Hanya mengalihkan saja yang susah. Itu keterlaluan itu. Lalu dari 30 turun ke 31. 31 itu log likelihood. Log likelihood. Nah, ada N log lambda, N log beta, kurang N log theta. Ini tanda kurang nih, dari mana munculnya nih siapa? Pak Dil, kenapa kok kurang N log theta? Gak? Nih, karena bagi nih. Kan bagi ini nih. Kalau bagi, pasti dia ku kurang. Oke. Nah, ini sum log, karena ini pembuka tanda produk. Ini kan kalau di apa kan jadi sum log, ya kan? Iya, Pak. Ini eksponennya kenapa hilang? Kenapa yang eksponennya dari persamaan 31 kok hilang? Karena log eksponen ya hilang lah. Kan di log kan tuh. Iya, Pak. Iya, kan? Iya, Pak. Cepat pikirnya Pak Dil, jangan lambat. Siapa? Ya, nampak tak kira-kira? Bisa paham tak? Paham, Pak. Oke, paham ya. 30 kan perkalian biasa. Iya, Pak. 31 hanya tinggal melogaritma naturalnya saja, kan? Iya, iya, Pak. Nah, dari persamaan 31 inilah, nanti kita akan gunakan R untuk mengestimasi parameter menggunakan optim. Iya, kan? Dari persamaan 31. 31, kan? Kalau, jika tanya, Pak. Iya. Berarti kalau yang di fungsi densitas kemarin, yang lomak kemarin itu... Dari densitasnya. Persamaan awalnya itu, Pak. Yang dipindahkan. Iya, iya. Kalau kemarin kan dari... Kalau ini, kalau ini kan sama aja. Sama aja, Pak. Sama aja. Nanti kan pakai, kan dari asalnya kan dari ini juga, nih. Ini kan kalau persamaan asalnya kan persamaan 4 tadi. Iya, Pak. Saya membuat pengetahuan kamu lebih banyak aja. Nih, kalau kita lomak kemarin kan pakai persamaan densitas asal atau seperti persamaan 4 kita ini, kan? Iya, Pak. Ini kan persamaan asal namanya, nih. Iya. Kita pakai optim. Tapi kita nggak pakai ini. Kita tambah pengetahuan kita sedikit, kita gunakan lock-lock lihutnya langsung. Iya, Pak. Nah, kita... Apa bedanya? Bedanya tentu dia tidak ada pakai sum lock lagi, kan? Kalau dia... Kita menggunakan pusi densitas kan pakai sum lock. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena dia perkalian, kan? Kalau sekarang kita nggak pakai sum lock lagi, langsung aja ke lock-lock lihutnya. Nah, karena kan sudah diselesaikan lock-lock lihutnya itu persamaan 3-1 tadi. Nih, nampak? Iya, nampak, Pak. Oke. Nah, ini... Jadi kita nanti akan coba lihat apanya R-nya. Kita tutup dulu. Kita lihat R-nya. Kita stop share. Nah, kita coba lihat R-nya. R-nya udah kita create. Kita bangun R-nya. Share screen R. Nah, ini dia tadi dia, nih. And lock kan langsung aja, kan? Lock-lock lihutnya, kan? Nggak ada pakai sum lock lagi. Cuman... Sum-nya dihapuskan, Pak. Nah, sum lock-nya kenapa dihapus? Karena kan kemarin itu kan kalau perkalian densitas kan sum lock. Iya, Pak. Ini kan langsung aja lock-lock lihut. Cuman tanda minus tetap ada. Biar cepat konvergen. Nah, yang ini... Mulai ini... Sampai nanti ke belakang ini... Ini persamaan 3-1, nih, semuanya. Paham? Paham, Pak. Nih, ini tadi. Bedanya dengan lock-lock kan nampak, kan? Nampak, Pak. Sampai nanti ujung itu persamaan 3-1 semuanya. Lalu kamu tanya, Pak, kalau kita samakan dengan apa, boleh. Kan cuman pakai nanti kalau disamakan sum lock, kan gitu, kan? Iya, Pak. Sum lock masuk ke fungsi nomor 4. Persamaan 4 tadi, kan? Iya, Pak. Fungsi awalnya, ya, Pak? Ya, fungsi densitas, bukan fungsi awal namanya, itu fungsi densitas namanya. Ya, sum lock langsung masuk fungsi yang 4 tadi, fungsi nomor 4. Tapi kalau lock-lock lihut, kita nggak pakai sum lock, langsung aja bentuk lock-lock lihutnya masukkan di sini. Oke? Oke, Pak. Kan tadi ada n-lock lambda, n-lock beta, dikurang n-lock theta, kan gitu tadi. Oke? Oke, Pak. Nah, ini dia. Kan nampak, nih. Nah, sekarang sama dengan tadi. Optin. Ingat, parameter-nya 3. Ada parameter 1, parameter 2, parameter 3. Kalau lomak kan sampai 2. Nah, ini data di riset artikel, nih. Data di riset artikel tadi, kita jalankan. Kita coba lihat hasilnya. Teran. Run selection. Edit. Edit. Data selection. Nah, kita lihat apa di konsol kita. Oh, udah belum jalan. Apa masalahnya, nih? Datanya mungkin kita belum jalankan. Kita jalankan data dulu. X. Kita jalankan data. Kita jalankan data dulu. Windows. Oke, udah jalan data kita. Coba panggil data. Ini data kita. Kita jalankan program kita. Relic Lomax. Terus, nih. Oke, panggil dia Optin. Oke, kita lihat Windows kita. Wah, jalan. Ketik untuk melihatnya ML, RL. Wah, ini kompergen 0. Ini parameter 1. Parameter 2. Parameter 3. ML, RL, ini apa? Mau wakilkan apa, ini, Pak? Ini terserah namanya. Ini namanya. Terserah aja, Pak. Terserah. Yang penting itu Optin. Kamu pakai nama kamu, Padil Tes, boleh juga. Kalau saya kan namanya tadi ML ini maksimum black liquid, RL itu tadi relic lomax, sesingkat aja ML, RL. Itu hanya, Masa nggak gitu ditanyakan juga. Itu pertanyaan Cicat. Ini, ini terserah. Yang penting kita ngerti tujuannya untuk mendapatkan parameter. Parameter. Nah, jadi itu tadi, Pak Dil, yang 3 parameter. Ini yang 3 parameter ini. Jadi, kita udah meningkat setahap. 2 parameter, 3 parameter. Nah, pertanyaan kamu tadi bagus tuh. Kenapa nggak langsung persamaan asal? Kamu kan sebut persamaan asal. Cuman sama itu. Bukan persamaan asal namanya fungsi densitas. Jangan kayak siapa. Kayak Sikbal. Yang berkumur-kumur dia presentasi. Besok saya mau jumpa. Besok saya mau zoom sama dia besok. Mau saya maki-maki dia besok tuh. Apa-apa, entah apa-apa aja. Udah lah dia buat video ribut orang lagi. Besok saya mau jumpa. Besok saya zoom sama dia besok. Sekarang ngomong kamu dulu. Karena saya mau sentai-santai lah. Nanti kamu juga lagi. Nanti. Kita waktu kita panjang lagi. Sentai-santai dulu. Nanti mau jumpa sama dia. Semua wajar dia nanti. Kumur-kumur presentasinya. Nggak apa-apa aja. Malu kita share ke dunia maya jadi. Tapi bagaimanapun, harus kita share. Itulah hasilnya. Nggak bisa kita ngelak kan. Jelek buruk, kita harus kita share. Kita nggak boleh menutup-nutup. Memang hasilnya buruk, kita perbaiki. Besok saya sama dia besok. Sama kamu dulu. Nah, itu Pak Dil. Yang kita sesi yang ke-8 ini. Tiga distribusi. Jadi, gue nampak gambaran sama kamu sekarang. Itu tiga. Kemarin dua. Ini tiga. Besok empat. Nah, jadi judulnya nanti. Perbandingan data penyakit kanker dengan menggunakan di seribu beberapa distribusi lomak dalam kurung. Dua parameter, tiga parameter, empat parameter. Nah, itu yang kita bahas. Nanti apakah semakin banyak parameter modala semakin baik? Atau sama saja? Atau lebih baik? Nah, itu nanti kita jawab dari hasil riset. Kita bukan orang kesehatan. Kita hanya orang statistik. Melihatkan modelnya baik atau tidak. Hasilnya itu nanti serah. Ada semua orang kedokteran. Kalau dia mau pakai, pakai. Kan gitu saja kan. Apa guna sama mereka? Terserah. Kita hanya memodelkan secara akademik modelnya. Apa guna model untuk mensimulasi data penyakit tadi? Misalnya kan untuk menentukan peluangnya? Terserah kalau gunanya. Nah, ini pembahasan kita pada sore kali ini. Nanti akan saya share nanti jurnal sama programnya nanti. Seperti biasa. Kamu pahami lagi. Tadi pertanyaan sudah bagus. Boleh nanti kamu coba di rumah. Kamu ganti-ganti nanti. Misalnya kamu pakai fungsi asal. Ataupun sedensitas tadi. Kamu ubah programnya. Kamu taati nanti. Terserah kamu lah. Gimana caranya. Oke? Cuma teknisnya seperti itu. Nah, di tiga parameter ini kita nggak cerita teoretikal lagi lah. Nah, cukup teoretikannya pada yang lomak dua parameter saja. Yang tiga parameter ini kalau ditanya ya bisa. Tentu prosesnya likelihood. Lock likelihood. Ada tiga turunan nanti maksimum likelihoodnya. Lalu turunkan lagi untuk mendapatkan matrik hasiannya. Lalu dapatkan nanti nilai awalnya. Data. Cari iterasi satu, iterasi dua. Kan sama aja tibanya kan. Tapi kita nggak mau detil seperti itu di jurnal. Nanti kita nggak perlu. Yang dua parameter, oke kita kuasai konteksnya. Tiga parameter kita kuasai juga. Cuma kita penyelesaiannya kita menggunakan R lagi. Oke, Padil ya. Oke, Padil. Saya rasa cukup dulu lah. Apa pertemuan kita. Nah, itu gambaran dari yang berikutnya. Kedepan nanti kita masukkan lagi. Menggunakan apa lagi kita. Menggunakan grafik untuk menentukan yang terbaik. Seperti kemarin juga. Nggak usah langsung semua ditelan. Perlahan-lahan saja. Kalau semua nanti nggak enak. Perlahan-lahan. Pelajari otak hati program yang saya berikan. Pelajari sendiri. Oke, saya rasa cukup lah jumpa kita. Pada siang ini. Nanti kita jumpa lagi. Mungkin dua hari lagi lah. Saya mau jumpa dengan saya sampai dulu. Di bal dulu nanti. Karena banyak yang harus dibenahi dan menikbal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya.